Kita digest ya, kontrol geladar aku, jadi lancar puasanya. Selamat malam saudara, saatnya kami perbarui informasi anda dalam Kompas Update. Saya Yasir Neneama. Empat unit bangunan di kawasan Bundaran Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, ludis terbakar. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung minyak tanah penjual gorengan. Tidak hanya empat unit bangunan, tapi ada sembilan unit sepeda motor di kawasan Bundaran Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon yang juga ludis terbakar. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ini diduga akibat ledakan tabung minyak tanah penjual gorengan, sehingga dengan cepat menghanguskan bangunan yang berdempetan di kawasan tersebut. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar dua jam kemudian. Demikian Kompas Update dan sesaat lagi anda bisa menyaksikan program Kompas Malam. Kompas Update Dipersembahkan oleh Brain Again